Oke, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para ifa yang ada di kelas dan ada yang di rumah jika mendengarkan Kita lanjutkan kembali pelajaran kita Baik, untuk buku sudah ada materi baru Agar kita lebih paham tentang penggolongan Penerima warisan atau ahli waris Sehingga kita bisa langsung dapat siapa orangnya Berapa pembagiannya Baik, setelah kemarin selesai menghitung dari pembagian-pembagian warisan Dan ada hitungan-hitungan untuk Zawuc, siapa Zawuc? Suami Suami bagiannya adalah berapa? Suami dapatnya Satu antara dua kemungkinan Yaitu setengah Jika Jika suami gak punya anak Jika yang meninggal dunia Gak punya anak, yang meninggal dunia siapanya? Oke, bagus Kemudian dia dapat seperempat Jika 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 punya anak Ya, baik dengan anaknya Dengan suaminya tersebut Ataupun dari suami yang lainnya Oke, itu suami Jadi suami gak ada kemungkinan lain Kalau gak setengah, seperempat Ingat gitu Para-para suami Sekali ya Mainkan suami Gak mau nikah nanti Nikah kan Baik Kemudian istri Istri ada berapa kemungkinan? Dua Diga Dua 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 Seperempat dan seperdelapan Baik Seperempat jika Siapa yang punya anak? Baik Suaminya yang meninggal dunia Ataupun Seperempat jika Suaminya punya anak Dan karena istri itu bisa banyak Satu Dua 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 Istri dapat Seperempat Tapi Berbagi Oke Selesai dari situ Kemudian Albintu kemarin Albintu berapa aja kemungkinannya? Dua 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 Albintu itu siapa? Albintu Ada berapa kemungkinan anak perempuan dapat? Tiga Bagus Satu dia dapat? Dua Enak Berarti sama dengan suami ya? Dua Kemudian dapat berapa? Dua 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 Dan kemudian terakhir dapat? Dua 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 Asoba 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 itu apa? Sisa Sisa Baik Kapan dapat setengah? Sisa Dua 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 Lalu dia tunggal Sendiri Gak ada lagi saudara Gak ada lagi saudari Kemudian Kapan dapat dua 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 Kalau dia Kalau dia berdua Bertiga Dan seterusnya Perempuan Maka mereka semuanya dapat dua per tiga Kalau banyak mereka berbagilah dua per tiga itu Sama rata Kalau dia berdua maka bagi berdua aja Oke Kemudian terakhir dia dapat Asoba Kapan dia dapat Asoba? Ada saudara laki-lakinya Kalau ada saudara laki-lakinya Ada Iben disitu Maka mereka dapatkan Saba Atau sisa Oke Kemudian Bintul Iben Apa itu Bintul Iben? Cucu perempuan Dari anak laki-laki Kalau dari anak perempuan? Cucu perempuan dari anak perempuan? Dapat berapa? Kenapa gak dapat? Kecu perempuan dari anak perempuan? Karena masih berputus Berputus Tapi ini cucu juga Mangit meninggal dunia Mangit meninggal dunia Mangit punya Iben Punya Bint Ini punya anak lagi Ada Iben Ada Bint Oke Ini punya anak lagi Ada Iben Ada Bint Dalam posisi ini Siapa yang dapat peralisan? Bintul Iben Ini punya anaknya semuanya ini Siapa yang dapat peralisan? Bintul Iben Dapatnya berapa? Sopak Dapat sisa harta Cucu dapat berapa? Dapat Kenapa gak dapat? Terus 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 Kalau ternyata si Iben meninggal dunia Terlebih dahulu dari si Mai Jadi ini pakai Meninggalkan anak Meninggalkan cucu Oke Siapa yang dapat peralisan? Bintul Iben Bintul Iben Bintul Iben Bintul Iben Berapa dia dapat peralisan? Berapa? Berapa dia dapat peralisan? Dapat setengah Dapat setengah Kenapa? Karena dia sendiri Karena dia sendiri Cucu dapat berapa? Dapat 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 Cucu? Enggak Dapat 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 Sopak Perhatikan ini Ini ada Iben Dengan Bintul Ini namanya Iben Iben Ini namanya Iben 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 Nah dapat atau tidak? Dapat Iben 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 Ini menggantikan posisi Iben Jika Iben tidak ada Biar yang dapat sisakanannya dalam masus ini Bersama dengan Bintul-nya Dapet langsung tidak 2-2 mereka? Tidak Yang ini dapat 2 pertingganya Yang dapat 1 pertingganya Ada disisa Tidak Dapat tidak ini? dia cucu juga mau yang hidup mau yang mati kenapa nanti dia cucu juga katanya jadi gak dapet ya dia gak dapet karena dia jadi jalur perempuan baik nah sekarang kasusnya ini meninggal dunia sekarang mendapat si Bintun 3 per 3 1 nah belum dapet ilmunya kita hari ini kita akan belajar perhatikan halaman 18 Bintul Ibn 18 silahkan buka halaman 18 kasus Bintul Ibn kasus Bintul Ibn perhatikan si Ibn eh sama si Bintun Bintun tadi ada berapa kemungkinan? 3 Bintun ada 3 kemungkinan bisa dapat setengah atau dapat 2 per 3 atau dapat bersisata benar atau enggak? benar kalau Bintul Ibn ini kasusnya sama persis dengan Bintun sama persis dengan Bintun ada Bintul Ibn yang lain baik dari anak yang ini atau dari anak-anak yang lain pokoknya Ibn enggak harus dari satu anak pokoknya dari Ibn ada Bintun maka dia Bintul Ibn namanya itulah yang dapat 2 per 3 bersama dirinya oke sama kanan-kanan yang atas kan? jadi di generasi di bawahnya kemudian dia bisa dapat nasobah kapan dia dapat nasobah? jika ada muasib jika ada muasib siapa muasibnya dia? Ibn mengikuti enggak ini semuanya? iya ini saya rindukan karena dia Bintul Ibn maka wasibnya adalah Ibn 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 yaitu Ibn dari bapaknya dia ataupun Ibn dari om bapaknya yang satu level dengan dia level cucu sampai sampai sini paham? paham nah keistimewaan Bintul Ibn daripada Bintul adalah Bintul Ibn bisa dapat 1 per 6 pertama dia dapat 1 per 6 dia dapat 1 per 6 takmilatu sudutai ini ini sudah kita jelaskan kemarin atau belum? itu perhatikan di halaman 18 itu sudah saya bahas sebenarnya itu bisa dibaca sendiri yang kita bahas sekarang yang seperenamnya saja halaman berapa dia? halaman 19 paling bawah 19 paling bawah dapat? 19 paling bawah dapat? berapa? oke baca yang 19 bagian bawah tarisu asu dusa takmirata aturutain adakah bacaan takmiratataturutain? tidak oke disurut wahiyah satu baca wahid pakar satu ataupun lebih jadi jadi Bintul Ibn ataupun Banatul Ibn sama bisa dapat 1 per 6 juga nomor 2 ada muhasib yang tidak ada Ibn kalau dapat Ibn Ibn berarti dia dapatnya asobat kemudian ketiga setelahnya apa? nah itu dia itu dia kuncinya jadi Bintul ini ini Bintul kan? dia kan anda dapat 1 per 2 sementara disini ada Bintul Ibn ini dalam ilmu warisan dianggap orang ini berdua itu adalah anak perempuan meskipun mereka tidak sederajat jadi dianggap dalam hal ini ya tidak ada Ibn lagi ini tidak terima dianggap ada 2 anak perempuan sekarang walaupun tidak sederajat 2 anak perempuan bisa dapat berapa? berapa? 2 per 3 bagus pinter nah sehingga dalam hal ini karena anda diambil 1 per 2 dari oleh si Bintul maka yang sisanya itulah yang diberikan ke Bintul Ibn 1 per 6 jadi 1 per 6 1 per 2 tambah 1 per 6 berapa? 2 per 3 itu bisa kan hitungnya? dari mana datangnya 1 per 2 tambah 1 per 6 bisa jadi 2 per 3 dari mana ini? 2 per 3 per 6 berapa? ter 3 berapa? berapa? 3 per 6 tambah ini seper 6 1 per 6 1 per 6 1 per 6 Nah demikianlah kasusnya pintu liban Jadi pintu liban itu Bisa dapat 1 per 6 Takmi latur 7 detain Apa tadi takmi latur 7 detain? Apa tadi artinya takmi latur 7 detain? Menyempurnakan 2 per 3 Jadi harusnya mereka berdua dapat 2 per 3 per 6 2 anak perempuan Tapi kan ada seleko Maka pintunya dapat 1 per 2 Bintu libannya dapat 1 per 6 Itulah keistimewaan pintu liban Daripada bintun Bintun gak bisa dapat 1 per 6 Bintu liban bisa dapat 1 per 6 Jika Bintunya ada setengah Jika ada bintun yang dapat setengah Itu dia Tulis Dapat setengah Ketika dalam suatu kasus ada bintun yang dapat setengah Maka bintu liban dapat 1 per 6 Paham? Hmm Bantunya dapat 1 per 6 Bagi-bagi orang Kan tadi 1 atau banyak Jadi bintu liban Atau bintu liban dapat 1 per 6 Tidak banyak banget lagi Bintu liban dapat 1 per 6 Gini mana? Barang gak dapat juga ada Dukung 2 per 3 nya udah sempurna Ini kan dilihatnya 2 per 3 nya Sisa Maka aja ke sini Kalau ke sini ada bintun lagi 2 per 3 nya udah diambil orang itu Cucu gak dapat lagi Pintur Iban nya ada tiga 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 orang Bagi tiga seperenam nya Bagi tiga seperenam nya Bagi seperenam Bagaimana sisa lagi Sisa mana Sisa mana Waktu dua per tiga dia tanya Maka Suami Istri dengan segala Maka Minyuminya Yang Bongmaki Gimana Pertama Pertama Pak Cukat động Pertama Kalau anak perempuannya cuma satu, maka Semua lagi Kalau anak perempuannya dua, maka mereka semua yang Tujuh juga ada lagi Baik, silahkan dicatat Tentang ini, itu yang diperibat Sekarang kita masuk kepada Al-Abu Sudah, catatnya Kita masuk kepada Al-Abu Apa Al-Abu? Al-Abu Kalau kita mati Kalau seseorang mati Al-Abu 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 Kita akan bisa mati Yang terlalu Al-Abu 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 Oke baik sekarang buka halaman 22 Sekarang kita bicara tentang ayah Bapak Berapakah seorang ayah dapat warisan Jika anaknya meninggal dunia Jika anaknya yang kaya raya itu meninggal dunia Maka Bapak bisa mendapat Tiga kemungkinan Sudah ya Al Abu Bapak Nah ceritanya nanti aja Kita ceritanya barang-barang disini Bapak kita dapat berapa? Bapak bisa dapat seperenam Bapak bisa dapat seperenam Dan bapak bisa juga dapat Seperenam Tambah Plus bonus Diskon 70% Plus 25% Plus Oke Kapan Bapak dapat seperenam? Anaknya banyak Anaknya banyak Anaknya banyak Jadi banyaknya berapa Anaknya banyak Anak siapa sekarang ini? Anak May Anak May Anak May May punya bapak Bapak cuma dapat 1-6 tok apabila anak mayit ada yang laki-laki tok. Ada yang laki-laki, pokoknya ada yang laki-laki maka Bapak dapatnya cuma 1-6. Karena nanti bisa ada ke laki-laki. Ada yang laki-laki. Ada yang laki-laki. Kalau anaknya perempuan, dia dapat 1-6 perempuan. Ada anak perempuan saja. Jadi kalau anak perempuannya saja, maka dia dapat 6-6 plus 1-6. Kalau anaknya nyambur laki-laki perempuan? Ini kalau anaknya ada yang laki-laki. Ini kalau anaknya cuma perempuan. Anak siapa nih? Anak bapak itu? Anak siapa nih? Anak bapak itu? Ini kalau si kakek itu ada cucunya laki-laki. Ini kalau cucinya perempuan semuanya. pertanyaannya kalau misalnya cucunya telah simai itu laki-laki dan perempuan penang maka dia dapat yang ini penang jadi dengan adanya anak laki-laki tak peduli berapa perempuannya ada dia di sepenang ini kalau enggak ada anak laki-laki baru dia di penang-penang soba apa atau enggak? nah, kapan ada anak soba? ada anak laki-laki lalu mayu tidak punya anak atau si kakek ini enggak punya cucu ada muhul tak mau balik udah, selesai oke, teman ini paham? paham atau paham? paham sampai jam rata kita oke, kita buat contoh kasus seorang tinggal dunia dalam kasus ini siapa yang dapat hakta dan berapa yang dapat hakta-hatanya Ada Ab Manit ninggal dunia Oke Dia meninggalkan masih ada bapak Masih ada anak Masih ada cucu Oke Siapa yang dapet Abed Abed Berapa-berapa jadinya Kenapa 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 Iban ada berapa Bintun Soba Cucu Anak Sampai si Jepang ya Betul-betul banget enggak nih Meninggal imban Meninggal lahir Ketika main Meninggal dunia Dia enggak punya anak laki-laki lagi Adanya cucu Ada anak Ada bapak Oke Bapak ada berapa Kenapa Karena cuma anak perempuan Maka dia dapat seberenang Terus Bisa Hata Loh Cucu Aku kan cucu Aku kan cucu Laki-laki Laki-laki Masih ingin Bapak 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 Dan nanti kita belajar Tentang soba Soba itu dapat Yang paling dekat Dengan mayit Ketudukannya Dan apa sih Jika masih ada bapak Maka bapak Yang dapat soba Cucu Tidak dapat Karena dia jauh Dan dia pelang Dengan Ali berhenti Kalau masih ada bapak 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 1.6 Sudah dapat 1.6 Sudah dapat Oke Terakhir Apabila Bintu Sudah menjel Dunia Yang ada Hanya kakek Dan cucu Nah Siapa yang dapat Bapak 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 ada pintu jauh jauh oke nampaknya 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 ada istri nampaknya nampaknya Tunggal nya belum nikah Masih hidup pun kita sebenarnya Harta kita semuanya adalah harta bapak kita Jadi seorang bapak itu sebenarnya memiliki Anaknya 100% Baik tubuhnya, badannya, ataupun semua hartanya Tidak ada dihitung bapak itu mencuri dari anaknya Tidak ada Selama langannya Yang mengambil duit antung, mengambil kereta antung Terserahnya itu Karena kita itu semuanya adalah hasil usaha bapak kita Kita ini adalah hasil dari bapak kita Kita adalah gajiannya bapak kita ini Jadi berhak ambil berapa pun yang dia mau Iya betul Nah apa pertanyaan Jadi pernah suatu ketika ada yang mengadukan bahwasannya bapaknya mengambil hartanya Bapakku mengambil hartaku dari Rasulullah Apa kata Rasulullah? Kamu dan hartamu milik bapakmu Sudah, aman, bulat 100% Tidak bisa bilang apa-apa lagi Ada kata luar Ada kata luar Amat Tidak ada adisnya Tapi mungkin sama Oke, apa lagi? Ada seuja? Ya kasih ada seuja-nya Sudah kahwin, belum punya anak ya kan? Tauin ya Tauin ya Zauja Meninggal belum punya anak Zaujannya dipeluruhkan dulu Berapa dluruhpuny Zwee Berapa Zauja kalau belum punya anak? Terus sekolah Keluruhan yang centro- fifa disitu ada kemudian nomor 2 perhatikan disitu kemudian nomor 3 kita langsung ke al-jad karena jad ini kasusnya sama seperti al-ab kakek hanya dapat balisan apabila apabila bapak sudah meninggal luar jadi kalau kita meninggal masih hidup bukan kakek kalian? mati jika ada seseorang meninggal dunia bapaknya sudah meninggal juga tapi kakeknya masih hidup maka kakeknya lah yang menerima seperti yang diterima al-abu tadi sama 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 pokoknya syaratnya kakek kakek menerima ketika bapak sudah diada kakek si hidup kakeknya si hidup kakeknya al-jadu al-jadu harusnya kan kita terima warisan dari kakek tapi ini kebetulan kakeknya tapi si hidup al-jadu 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 apabila apabila al-jadu al-jadu bapak gak boleh paham gak ada bapak sama berapa al-jadu al-jadu gak ada anak-anak laki-laki apabila mayit tidak ada anak laki-laki tidak ada Anak Kaki-kaki Mayit Hubungannya ke mayit Bukan sekakek ini Anak ke mayit Cicitnya dia berarti Bisa terima Asobah Bisa apa Segala cicit Bagus Tidak ada cicit Cicit Cicurunan Cicurunan main Udah? Udah belum? Yang ketiga Kapan? Kapan? Jika Ada Jika ada anak Ada 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 Hidup 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 Anak perempuan saja. Ini tidak ada kakek biasanya. Anak perempuan saja. Maka dia terima sama maksudnya. Oke. Kemudian ada yang keempatnya untuk kakek. Kalau bapak ada yang ketiga. Kalau kakek ada yang keempat. Berapa dapatnya? Berapa dapatnya? Si kakek. Berapa? Berapa? Tidak terima. Bimitulimahjuk. Bimitulimahjuk itu terharam. Kapan si kakek tidak terima bapak? Bapak masih hidup. Bimitulimahjuk itu terharam. Kapan dia terharam? Kalau masih ada? Pak Manjit. Contohnya dalam halus ini. Bagaimana contohnya ini? Bimitulimahjukkan terhadap jatuh. Bimitulimahjukkan. 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 Atau panggungan gul. Untuk peninggungan. Bimitulimahjukkan. Jat. Nah gitu. Ya kan? Si Jat itu terhadap beberapa. Bapak yang terima itu. Si Jat tidak dapat. Tapi ketika jat. ketika up meninggal maka jad yang dapat menggantikan kesana ya oke itu saja jad selesai kenapa kan jelas oke pekan depan kita masuk al-ummu mari apa kita jumpa lagi al-ummu apa artinya mama mama kita terima berapa mama terima berapa bapak terima 1 per 6 mama terimanya ada 3 keadaan sama seperti bapak juga nanti kita jelaskan hari ada 3 keadaan mama bisa salah satu dari 3 keadaan tersebut oke silahkan jad yang menanyakan apa waktu ini siapa ini siapa ini Ini pakai ini. Ini cucunya ini. Yang mana? Cucit siapa? Cucit siapa? Cucit siapa? Cucit siapa. Cucit siapa? Cucit siapa? Cucit siapa? siapa yang ada siapa yang tidak ada? ada orang hubungannya ada dengan main dia ada dengan pake cincin-cincin dia tidak punya anak dia punya anak mati dia ini ada tidak? ini ada tak? ada bapaknya ini terima mana boleh? bulan dong belum sudah? sudah? jangan lupa pikir beres-beres baik kita cukupkan sampai disini semoga bisa diingat dan kita masuk nanti perhitungannya jika sudah selesai kita pelajari semua satu-satu maju ke depan baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh caranya saat orau parangatuh iyim demat